Intro Halo Saudara, kembali lagi bersama saya Hemmalina di program Sapa Lampung di Kompas TV Independent Terpercaya Saudara, perkembangan fashion semakin pesat, beragam inovasi busana berhasil dibuat seindah dan semenarik mungkin oleh para desainer tentu untuk bisa tetap relevan dengan pasarnya anak-anak muda dengan tetap mengedepankan kekayaan budaya lokal melalui penggunaan wastra tradisional untuk membahasnya lebih dalam saya sudah bersama dengan ketua asosiasi perancang pengusaha model Indonesia Lampung yaitu Ibu Ida Giris Halo Ibu Ida, terima kasih sudah hadir di Kompas TV bagaimana kabar hari ini Bu? Halo juga, terima kasih kabarnya baik-baik saja dan terima kasih waktunya Oke, Ibu kalau kita mengulas sedikit ya tentang acara Fashion Tendence 2024 kemarin nih yang sukses digelar itu mungkin bisa dijelaskan apa dari tujuan acara tersebut dan bagaimana minat masyarakat melihat acara tersebut? Baik, terima kasih kemarin kita telah menyelenggarakan pagelaran yang cukup besar itu merupakan mandat dari APPNI Pusat ya dan kami sebagai anggota harus melaksanakannya itu adalah sebuah acara bergensi bagi para desainer dan alhamdulillah tahun ini pagelaran itu yang kedua kali kami laksanakan dan diikuti oleh 9 provinsi dengan 45 desainer Oke, 45 desainer Lalu bagaimana tuh masyarakat melihat acara itu dari masyarakat dan audiens yang hadir? Baik, kalau saya bicara dari masyarakat Lampung ya yang hadir cukup antusias bahkan kami kekurangan kursi untuk menampung peminat-peminat pemerhati dan pencipta daripada fashion itu sendiri dan itu membuktikan bahwasannya dunia fashion di Lampung sudah mulai menggeliat dan kami berharap ya dari 9 provinsi yang ada next tahun ke depan itu lebih dari 9 mungkin kita berharap menjadi 15 sampai 20 Oke, untuk masyarakat provinsi Lampung khususnya ini antusias apakah ada perbedaan dari acara tendens tahun ini dan tahun lalu itu perbedaannya terletak di mana sih? Baik, kalau perbedaan dari peserta Pesertanya semangat beragam tentunya mereka menampilkan wastra-wastra di daerah mereka masing-masing dengan wastra yang terbaik, dengan DNA yang ada pada masing-masing desainer itu sangat menarik Oke, peserta dan juga kalau kita bicara dengan desainer, desainer tahun ini di acara itu itu melibatkan siapa saja? Apakah ada komunitas fashion lokal juga? Baik, kami sebenarnya membuka kepada seluruh para desainer yang ada di Lampung yang sudah bisa dan sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan fashion di Lampung kami ajak semuanya dan nampaknya tahun ini kami juga banyak ya dari daerah itu dari daerah Lampung semuanya 33 dari 16 tahun yang lalu jadi kami tidak pernah bosan kami selalu mengajak-mengajak mereka untuk bergabung bergabung menunjukkan karyanya apabila karyanya kurang baik kita coba untuk memperbaikinya itu aktivitas untuk menuangkan karyanya di dalam APPMI ini itu seperti apa sih untuk para desainernya? Nah, kalau desainer kami sendiri itu jumlahnya 15 ya 15 itu mereka sudah jalan sendiri mereka sudah punya DNA-nya masing-masing kita selalu belajar, belajar, dan belajar karena perubahan model itu sama per detik dia bisa berubah nah, jadi kami di dalam APPMI sendiri selalu mengupdate warna apa ya yang cocok untuk tahun besok kira-kira seperti apa ya kalau tubuhnya seperti ini apakah dia cocok untuk menggunakan model yang seperti ini dan itu selalu kita update oke, jadi itu termasuk tantangan juga ya Bu ya tantangan oke, kalau sebagai ketua APPMI sendiri menurut pandangan Ibu nih tantangan terbesar selain tadi memadu-madankan apa namanya tren untuk tahun depan apa saja tantangan lainnya? utamanya untuk para desainer di Provinsi Lampung kita ini? kalau yang sudah mengikuti sebagai anggota dari asosiasi, tentunya pusat selalu meminta kita mengikuti kesertakan wasrah nah, permasalahan di wasrah kita ada tapis harganya mahal betul pembuatannya lama sementara Jakarta itu inginnya kita tidak boleh ke daerahan jadi tidak boleh satu tapis ke depan saja satu tapis ke sini bagaimana kita mengeksplore supaya tapis ini lebih nasional bahwa ketika orang pakai oh itu tadi pakai tapis oh ini, oh itu tapis gitu kan nah, itu yang tantangan yang luar biasa yang sedang tetap sedang dan tetap kami akan lakukan oke kalau untuk saat ini proses dari tantangan itu sendiri untuk para desainer menghasilkan karya-karya yang unik itu bagaimana? ini ya, 80% sudah berjalan 80% itu terbukti dengan berinteraksi dengan teman-teman yang luar daerah terus kami juga sudah memasarakatkan mengikut sertakan fashion sampai ke Amerika itu ada Bu Unah dari Batik Sigur ada Aris itu sampai ke Amerika terus ada juga yang keliling Eropa Singapura China, Thailand dan sebagainya itu seperti apa kegiatan ya Bu? ikut fashion dengan pakaian wasra lampu itu fashion kita kita masuk di dalam grup mereka jadi kita sebagai tamu dan kita bayar mandiri jadi artinya apa? kami dari AP PMI itu selalu berusaha agar semua wasra lampu itu terangkat berusaha sekuat tenaga kalau untuk contoh-contoh dari tadi sampai bisa ke luar negeri itu hasil karyanya itu boleh dijelaskan apa saja sih Bu? misalnya tapis bagaimanakan supaya tidak terkesan tradisional banget gitu kalau saya pernah bawa tapis ke Yunani ya disana kebetulan sukanya meriah-meriah warnanya merah cocok dengan tapis yang ada di kita dan mereka suka dengan warna emas tapi itu hanya sebatas suka kita tidak bicara masalah market mereka suka dari awal fashion mereka tepuk tangan dari kita keluar tidak berhenti sampai akhir batik juga seperti itu nah permasalahan kita ini kita itu pengen pengunjung membeli wasra-nya kita bajuknya kita kalau mereka sudah beli berarti mereka bisa menerima ini hanya sebatas pembelinya adalah lingkungan-lingkungan tertentu itu saja kenapa? karena tapis kita berat dicoba dengan olahan yang lain insya Allah nanti akan mereka gemari ya mereka suka dan mereka pakai itu tantangan juga oke jadi salah satu tantangannya ini bagaimana mereka tidak hanya antusias saja tetapi juga membeli memiliki dan kemudian bisa mempromosikan lagi ke luas oke kalau ibu sendiri apa sih langkah selanjutnya ya setelah acara fashion tendens kemarin untuk mempertahankan momentum fashion utamanya di provinsi Lampung kalau kita melihat tadi baik apa itu trend apa ya trend tolak ukur ya oh tolak ukurnya itu semakin banyaknya kami diundang keluar itu semakin membuktikan bahwa kita sudah diperhitungkan seperti sambutan saya saya itu berharap Lampung menjadi epicentrum salah satu ya tapi itu harapan dan terbukti tanggal 30 enam desainer Lampung akan ikut di acara besar di Jakarta 30 Oktober ini 30 Oktober itu seperti apa itu acaranya itu jirbak ya sama seperti yang kemarin hanya diikut terpatkan oleh sekitar 300 itu kita dari provinsi Lampung sendiri hasil-hasil desainnya itu akan seperti apa tentunya beragam tentunya beragam seperti kemarin Jan Ayu dengan dengan motif tapisnya terus nanti ada sulam tembung manu ada batik yang di kolaborasi dengan tapis ada yang tapis sendiri yang custom dan macam-macam itu jadi memang harus berpikir harus berinovasi sebenarnya mungkin untuk bisa memaksakan lebih luas lagi untuk bisa masyarakat ini cinta lagi gitu ya Bu ya kalau luas terakhir ini kan tentu memiliki nilai budaya yang cukup tinggi ya kita tahu nah apakah semua desainer ini dalam proses produksinya itu kerumitan yang sering mereka banyak sekali banyak sekali terutama dari segi permodalan saya selalu berbicara para desainer ini maunya membuat custom custom itu tidak hanya menempelkan ini di baju tapi ini dijahit di baju itu custom namanya tapi custom itu lama sekali dan biayanya mahal dan itu merupakan tantangan terberat jadi mungkin kami akan menciptakan lebih simple lebih murah dan lebih digemari insyaallah tahun next tahun yang akan datang kita akan keluar karya-karya terbaru yang seperti ini oke terakhir Bu harapan Ibu mungkin ya untuk beberapa tahun ke depannya gitu terkait bisa mengikuti trend global untuk provinsi aku sendiri baik tapi ini kalau bicara masalah global tentunya ada nyeperan serta dari pemerintah ya kita juga berharap ada nyeperan dari pemerintah kami jangan dibiarkan berdiri sendiri tapi kami juga udah berdiri sendiri sih sebenarnya ya kenapa karena kita itu selalu akan mengangkat wasra-wasra daerah begitu pun teman-teman di daerah lain jadi mereka tidak akan lari tidak mungkin Palembang mengangkat tapis kita tapi mungkin Palembang akan berkolaborasi dengan tapis songket Palembang berkolaborasi sama kita jadi intinya selain kita berdiri sendiri ini berjuang kita juga membutuhkan dukungan ya dari seberang-seberang teknologi terkait ya Bu baik saudara kita akan berbincang kembali usai jeda bersama Ibu Ida mengenai wasra tradisional jadi jadimuara-mana tetaplah bersama kami